Halo semuanya ketemu lagi sama aku Lovely dari kelompok 7 disini sebelum masuk ke videonya aku bakal ngasih tau informasi penting buat kalian pertama jangan lupa dulu subscribe channel ini ya guys, kalau udah thank you so much, abis itu kalian jangan lupa simak baik-baik video ini, siapa tau ada informasi penting yang kalian lagi cari, terus ketiga setelah nonton videonya jangan lupa juga di like ya, terus abis itu di share sebanyak-banyaknya ke temen kalian keluarga kalian, kesudara kalian, pokoknya ke semuanya, kalau udah thank you so much guys enjoy ya nonton videonya Halo semuanya, kenalin nama aku Reza dari kelas 7G, nomor absen aku bersekolah di SMP Reginapaci, Surakarta hai, kenalin nama aku Lovely, aku dari kelas 7G, nomor absenku 16, aku bersekolah di SMP Reginapaci, Surakarta halo, aku Radityo, aku dari kelas 7G, aku bersekolah di SMP Reginapaci, Surakarta uniknya kota Solo kolaborasi mapal dari kelompok 7 terdiri dari agama, seni budaya dan PPKN saat itu ada 6 sahabatku yang berkunjung ke kota Solo dan mereka dari luar kota mereka penasaran akan apa yang ada di kota Solo mereka meminta untuk dijelaskan apa sih yang ada di kota Solo lalu aku menceritakan ke mereka bahwa kota Solo itu terkenalkan hidayanya baik makanan, keitian tata ruang kotanya serta banyak terdapat tempat wisata yang ada serta selain itu, aku juga menjelaskan kepada mereka bahwa yang paling mengesankan dari kota Solo adalah keselupanan dan keramaan masyarakatnya yang menjadikan orang selalu ingat dan rindu dengan kota Solo dan sahabatku pun mengakui bahwa masyarakat kota Solo itu sangat ramah dan sopan kepada pengunjung dan masyarakatnya lalu mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang tata ruang kota Solo? disini aku menjawab pertanyaan mereka tata ruang kota Solo itu sangat indah dipandang dan juga jalanannya yang jauh dari macet serta bersih menjadikan penyamanan tersendiri saat ada di kota Solo budaya yang kental membuat ciri khas dari kota Solo dan lagi-lagi mereka bertanya kepada aku karena saking penasarannya mereka akan kata Solo eh, lalu budaya, tempat wisata, wisata kuliner, serta tariannya apa kalau boleh tahu? aku pun menjawab mereka ya pasti boleh tahu lah masa seorang sahabat gak boleh jelasin dan ngasih informasi ke sahabatnya kota Solo itu memiliki ikon budaya yaitu batik banyak banget loh pengrajin batik yang ada di Solo bahkan Solo juga mempunyai kampung batik yang tempatnya berada di kampung batik lawean disini terdapat banyak pengrajin dan toko yang menjual batik dengan ciri khas corak asli Solo loh kalian bisa kesana nanti tempat wisata di Solo juga banyak tempat wisata di Solo juga banyak tempat wisata di Solo juga menyediakan ikon pariwisata yaitu berupa bis tingkat yang diberi nama bis warkudara sebagai fasilitas wisatawan untuk menikmati suasana di kota Solo kita akan diajak melihat banyak tempat wisata peninggalan-peninggalan bersejarah dan juga pusat kerajinan di kota Solo juga loh wisata kuliner yang sangat banyak jenis makanan khasnya juga banyak dijajakan di berbagai tempat di kota Solo dari makanan kecil sampai makanan yang ingin dibawa untuk buah tangan pun banyak dijual di banyak tempat di kota Solo dan harganya pun cukup jangkau loh kata temanku yang pertama wih aku mau coba deh kuliner jalan-jalan keliling kota Solo denger dari penjelasan kamu buat aku tertarik deh buat tahu lebih jelas tentang kota Solo kata temanku yang kedua wih iya terus tarian yang ada di kota Solo itu apa aja sih disahut pertanyaan dari temanku yang lain iya nih apa tariannya kita kepo tahu aku menjawab nah kalau kota Solo itu terdapat dua tarian daerah yaitu ada tari bedoyok ketawang tari gambyong tari merak terus ada tari-tari yang lain juga loh kasih tahu dong penjelasan tentang tari meraknya gitu kita juga kepo hehehe biar makin luas wawasannya sahut temanku yang keempat gini ya tari merak itu adalah salah satu jenis tarian daerah tari merak memiliki berbagai versi salah satunya tari merak jawa yang merupakan karya cipta seniman tari esmaridit terus tari merak itu merupakan tari kreasi baru yang dibawakan oleh penari wanita baik ditarikan Solo mau ataupun kelompok ya kayak namanya setiap gerakan tari merak adalah penggambaran burung merak yang merupakan tingkah laku gerak jantan dalam menepatkan pesona pada merak pentina terus ya tari merak seringkali dipentaskan di berbagai acara diantara sebagai tarian pembah sembahan untuk para tamu yang hadir dalam resepsi pernikahan sebagai tarian menyambutan tamu dalam sebuah acara atau ritual dan juga sebagai sarana untuk memperkenalkan diperkenalkan budaya indonesia dalam kencah indonesi internasional cukup jawabku wih aku jadi pengen nonton secara langsung kita juga harus tetap rukun ya caranya begini biar kita bisa saling menguntungkan biar bisa menambah wawasan juga kita juga bisa temenan sampai tua nanti jawabku iya ya sahabatku itu emang terendupes deh bisa jadi teman johat teman nama wawasan teman lain pokoknya semua bisa dilakuin sama sahabat setuju deh sama kata-kata kamu seharut temanku yang kena yaps tadi itu teks tentang hubungan mabal PPKN agama dan seni budaya kemudian hey yo guys gimana tadi yang udah nonton yang udah nyimak yang udah dengerin materi kita baik-baik bahkan sampai habis apakah kalian sudah mendapatkan informasi yang kalian cari dan hidup penting banget dan apakah kalian merasa lebih pintar dan ilmu kalian bertambah hmm pokoknya segala jawaban kalian aku terima Dan aku mau bilang terima kasih Aku juga mau wakilin kelompok 7 Mau bilang terima kasih nih sama kalian Udah nonton dari awal materi Sampai akhir materi sampai habis Setelah ini bakal ada kata-kata Motivasi, kalian harus simak ya guys Setelah kata-kata motivasi Jangan lupa di like video ini Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian Ketua ke kalian, ke saudara-saudara kalian Pokoknya ke semuanya Thank you so much ya guys Yang udah nonton video kita sampai habis Semoga informasi yang kita sampaikan bermanfaat buat kalian Bye bye Hai guys, ketemu lagi sama aku Reza Kata motivasi buat kalian adalah Janganlah mudah menyerah Dalam belajar, tetaplah belajar Dan bekerja keras Karena itu adalah kunci masa depanmu